Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi gesa dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di kesempatan kali ini admin akan membahas tentang firmware openwrt lagi punya Om Robi Robi ya yaitu shadowwrt nah yang dimana untuk firmware ini admin ingat akan kembali admin masih belum menemukan cara untuk bisa berfungsi optimal di tipe stbhg ya dan admin ini mencobanya menggunakan tipe b680h dan lalu eh firmware ini jika ada trouble kalian sebenarnya bisa perbaiki dengan update-update ya karena banyak tutorialnya untuk perbaikan tool seperti openclash web dan semacamnya ya jadi kita akan membahas tentang bagaimana cara merubah login pack dari firmware shadowwrt ini ya Nah ini ya cara merubah nama ini seperti ini ini ya juga paket ini merubah nama paket dan power by ini ya cara merubahnya termasuk tampilannya kita akan membahas seperti itu oke seperti biasa ya sebelum lanjutkan videonya jangan lupa di like di share dan juga di subscribe dan untuk mendownload firmware ini kalian bisa cek di video admin sebelumnya dan untuk link yang kemarinnya error admin sudah perbaiki guys ya kalian bisa mendownloadnya lagi oke lanjut saja ke pembahasannya ini sudah urt kita login saja ini masih bawaan untuk passwordnya ya ini masih belum merubah Oke betar-betar guys ya ini terhubung ke oh ini kehubung malah ke WP admin satunya guys oke betar-betar oke sip refresh kembali oke nah ini ya Open wrt21 shadow wrt dengan dalur radius 1.3 dengan karnel 5.4 punya rire ya waktu itu oke lanjut saja ke pembahasannya nih ya ini sudah terkoneksi nih guys ya sudah dapat IP ya sudah dapat IP berarti ini ada koneksi internet kita coba internetan ini nggak bisa ya karena admin belum memasukkan voucherannya kita coba masukkan dulu itu apa ya password ya ya passwordnya ya kita coba maksud total cash ya supaya ini lupa nih passwordnya kita coba cek dulu di sini kita cari mananya schedule evtg sebelum dan terkoneksi tapi kan nanti ini oke ini sudah masuk ya dan bisa sudah bisa cek oke pokoknya ini ini sudah bisa nih kini saja karena kita tidak akan membahas itu guys ya kita akan membahas login pack oke kita akan membahas login pack nah cara merubah ini gesa yang ada nama realnet ini biasanya shadow net ya kita admin rubah menjadi realnet cara merubahnya ini kalian pergi ke sistem laitu folder manager nah disini kalian cari folder Minzoom saja nih minzoom malah ikut guys minzoom nah ini ya folder WWW Oke jika sudah di folder WWW kita pergi ke folder hotspot login Oke jika sudah ke hotspot login kalian pergi ke template eh jika sudah kalian pergi ke rbj jadi di template ini namanya itu foldernya rbj ya seperti itu klik nah disini kalian Scroll ke bawah kalian cari yang ini login from form login.php ya yang ini kalian klik setelah itu kalian klik edit oke cara merubah yang ini yang ini guys ya realnet nah ini ini kalian rubah nih contohnya kita rubah ke galau net kita save lalu kita refresh yang ini nah sudah berubah ya sudah berubah galau net gitu jadi muda gesa lalu jika kalian ingin merubah ini silver nama paketnya ini hariannya ini harganya kalian cari di sini nih guys ya ini sudah ada kita cari ya ini jika kalian ingin merubah Translator semacamnya ini kalian bisa atur sendiri ya Oke kita cari di bawah ini ada nah ini ini guys ya nama paket aktif speed ini ya silver ini yang ini ya kita rubah paket seumpama murah apa nih nih kok api tapi murah seperti ini satu hari satu hari harga ini speednya 2nbps dengan harga 5.000 seumpama kita save lalu kita refresh nah ini sudah berubah guys ya ini seribu kita cari kehonor kita tulis minggu karena ini satu minggu nih 7 hari speed 3bps dengan harga 5.000 seumpama guys ya dan glory hari ini bulanan 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 eh kok gini tulisannya guys bulanan oke dengan speed 5nbps dengan harga kita save lalu kita refresh nah berubah kan nih murah mingguan bulanan harganya juga ikut berubah ya lalu untuk yang ini guys ya power by nah ini kalian bisa rubah ini power by eh eh galau supama tuh admin kayaknya galau nih nah tuh berubah guys ya jadi seperti itu cara merubahnya ini ya kalian tinggal berubah ini ya ingin merubah color kalian bisa juga ini rubah kalernya kalian bisa menggunakan website color grading ya gua ada kalian cari dulu warnanya lalu kalian paste disini untuk bodenya otomatis warna ini akan berubah seperti itu ya jadi warna-warna yang ada di sini ini kalian bisa kita rubah semua tuh seperti tulisan gratisan ya Nini kita rubah sumpah mah free kita save dan nah tuh berubah gesa ataupun ini yang dilancarkan hubungi logo dan pesan di bawah ini kita cari ini kita bisa cari tuh yang ada tulisan itu tuh ya 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 dari nah ini ya ini ya style color white yang ini ya silahkan hubungi lewat 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 fb-b-b lewat fb-b lewat fb-b lewat fb-b dengan dengan nama nama pama tuh seperti ini ini kita hapus oke lalu save kita refresh nah ini sudah berubah nih guys akan hubungi kami lewat fb-b dengan nama idet seperti itu ya caranya simple sebenarnya guys jadi kalian cari saja folder yang ini guys ya Hai folder yang ini nama file login from login.php di folder rby nah sebenarnya firmware ini sudah Om Robi-Robi sudah memasukkan beberapa template guys ya ini ada ada empat dengan template yang ini jadi ada template code MMA dan Ramadan cara merubah template ini itu mudah juga kalian kembali tuh kalian kembali nah kita dari awal ya biar lebih gampang bagi teman-teman yang masih pemula ke folder ww lagi lalu kalian ke hotspot login di folder hotspot login ini ada nih folder yang bernama file yang bernamakan hotspot login.php nah kalian klik saja tuh yang ini lalu kalian jangan lupa diedit ya diedit Oke lalu disini kalian Scroll ke bawah dari nama ini ya template name jika jika ribet untuk mencarinya kalian sebenarnya bisa menggunakan pencarian disini ya ini Hai template name ini tindak nih Hai enggak berfungsi pokoknya ini ya yang bernamakan template name ini kalian cari saja ini ya template name template name nah kalian rubah disini nih kalian rubah disini RAM rubahnya kita kembali kita kita buka tab saja biar mudah pakai kalau pakai laptop ya kita buka tab baru folder manager sini kita pergi ke www lagi ke folder hotspot login link template template dan ini nah ini kalian harus eh kalian harus tahu ini ya tulisannya ya ini semuanya default default Oke kita rubah ke default saja seperti apa defaultnya default nah seperti ini save jika sudah ya save lalu kita refresh defaultnya seperti ini nih template nya ya dari dalur radius versi 1.3 kita rubah kita rubah ke hot ya hot ini nama foldernya hot kita ganti nih guys hot jadi disini admin juga sekalian review template ya sekalian review template nah seperti ini nih nih kalian juga bisa rubah seperti harga kontak tentang kita coba tentang nah ini nih yang ada tulisan seperti ini nih kalian bisa rubah juga guys ya dan bisa rubah isinya semua ini bisa rubah kalian cari saja seperti kontak ini ada nomor HP nya nih contoh dan bisa rubah tuh dan harga nah ini nih ini keren nih tampilan harganya nih ya seperti itu guys ya kalian bisa ganti saja coba gratis Oke lalu ini yang hot ya ini template hot kita coba ke MMA Oke kita ke MMA mohon maaf guys ya jika panjang video ini mohon maaf karena sekalian review template ya nah nah untuk MMA seperti ini nih ini apa nih you or website website kalau MMA seperti ini ya simple ya tampilannya lalu di Ramadhan Oke kita coba yang Ramadhan Ramadhan nah ini lalu save kita refresh lagi untuk Ramadhan seperti ini nih edisi Ramadhan lihat jadwal perbedaan berarti ini sudah bisa ya ini kalian bisa rubah juga jadi seperti itu Oke lalu bagaimana cara cara menambah template ya template ya template yang kalian inginkan dan kalian ingin tambah caranya juga mudah guys ya disini ya di folder ini berapa nih www kita kembali lagi ini ya ke folder www lalu ke folder hotspot login lagi dan di template nah kalian upload saja tuh file template nya nah disini caranya tuh mudah kalian tinggal upload saja klik upload disini ini sudah siapkan ini ya M1 open kembali jadi ini berbentuk zip ya biar simple usahakan berbentuk zip biar simple ini kan nggak bisa nih karena nggak nggak kebuka nih kalian unzip saja kalian klik kalian pilih unzip unzip jangan unzip folder nanti ada folder lagi jadi nggak nggak ke-detek jadi pilih yang unzip ini saja unzip oke nah ini sudah sudah ke-detek ya kalian hapus saja yang ini delete oke M1 ya namanya kita kita ubah disini M1 seperti ini kita save lalu kita refresh disini nah seperti ini ya tampilannya jika coba yang satunya tuh ada M2 ya kalian review nih kembali back dan ya kita klik dan unzip lalu ini kita hapus saja yang berformat zip lalu kita kesini kita ganti ke huruf 2 M2 save lalu kita refresh nah seperti itu nah disini kan hilang nih logonya guys ya nih hilang nih cara ganti logonya juga mudah nih ya untuk yang versi ini kalian ke folder M2 logo tuh disini tuh kita cari yang logonya guys ya pokoknya ini eh kalau nggak salah ukuran gambarnya tuh harus 512 ya pokoknya cari disini untuk nama logo seperti itu ya karena ini sudah terlalu panjang guys ya untuk videonya ya ini sudah kepanjangan jadi eh seperti itu saja guys ya cara merubah template nama di firmware dalor radius dan bagi kalian yang merasa ada yang error baik di open class terutama ya terutama di open class dan macam-macamnya kalian sebenarnya bisa upgrade tuh upgrade ini menggunakan IPK itu banyak tutorialnya di yang sudah bahas ya cara upgrade firmware open class ini biar mungkin lebih stabil dan seperti itu ya oke mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat video ini jika bermanfaat admin mohon di like di subscribe dan admin sangat berterima kasih kepada Om Robi Robi yang telah membuat firmware ini dan sudah memasukkan beberapa template di dalamnya oke seperti itu saja video kali ini semoga kalian suka jika kalian suka kalian like dan jika ada request tutorial yang lainnya kalian bisa komen di bawah admin akan berusaha membahas apa yang kalian ingin ketahui di open wrt ya seperti itu kami akan coba membahas oke jangan lupa ikuti channel ini sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya jangan lupa di like ya sampai seribu like ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye